Bagaimana caranya kita untuk mengkosor sholat? Ustaz, apakah kita lakukan ketika sampai atau bagaimana Ustaz ini hukumnya? Di masa Rasulullah SAW, Rasulullah itu ketika berkendara dalam perjalanan yang jauh, beliau pernah sholat di atas kendaraannya, yaitu di atas unta, pada saat beliau mengerjakan sholat-sholat sunnah. Di perjalanan beliau menginginkan sholat sunnah, maka beliau lakukan di saat di atas kendaraan itu unta. Dan ketika Rasul menginginkan melakukan sholat fardu, maka beliau SAW turun dari kendaraannya. Nah, di sini, kalau kita melihat apa yang dilakukan Rasulullah, ini menunjukkan bahwa sholat di atas kendaraan itu boleh. Itu yang pertama ya. Mungkin yang bertanya loh, kan Rasulullah ketika sholat fardu turun, ya kenapa? Karena memungkinkan. Karena memungkinkan Rasulullah turun dari kendaraannya, melakukan sholat fardu, menghadap Qiblat, dan melaksanakannya dengan sempurna. Karena sesuatu yang wajib memang dituntut untuk dilakukan secara sempurna. Nah, ini kalau memungkinkan, bisa. Dan harus dilakukan seperti apa yang dilakukan Rasulullah. Tapi kalau seandainya tidak memungkinkan, misalnya seseorang naik pesawat, di atas udara sekian jam perjalanan, tentunya dia nggak akan mungkin turun dari pesawat untuk sholat. Atau misalnya mampir dululah di bandara mana, nggak bisa seperti itu kan. Maka pada saat sudah masuk waktu sholat, maka dia sholat saja. Di perjalanan itu, dia kosor sholatnya sesuai dengan kemampuannya. Kalau memang dia sholat itu sambil berdiri, dia lakukan sanggup, maka dia lakukan dengan berdiri. Kalau tidak sanggup, maka lakukan sesuai dengan kemampuan. Sholat, kalau memang masuk waktu sholat yang boleh dikosor, yaitu zuhur, asar, boleh dikosor. Kalau memang dibutuhkan untuk dijamak kosor, boleh dilakukan jamak kosor di sini. Cuma kalau seandainya memungkinkan untuk mengkosor saja, lebih baik mengkosor saja dalam perjalanan ini. Atau misalnya seseorang naik kereta api misalnya. Naik kereta api, nggak bisa turun di stasiun tertentu. Kalau turun, misalnya hanya waktunya cukup pendek, sehingga kalau misalnya sholat, ketinggalan keretanya. Maka dia sholat di kendaraan sesuai dengan kemampuan. Padahal kalau misalnya dia membawa mobil pribadi, atau mobil yang bisa untuk berhenti di beberapa tempat, maka dia bisa turun dari mobilnya untuk mengerjakan sholat fardu di tempat yang layak, di masjid atau semacam. Hanya seperti itu. Dan dilakukan kosor karena melakukan perjalanan yang jauh. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bermanfaat bagi Nabila di Surabaya.